Seorang penghulu nikah tiba-tiba meninggal dunia saat hendak menikahkan pasangan pengantin di Malang, Jawa Timur. Nedoga korban meninggal akibat memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Inilah detik-detik supaat. Seorang modin atau pegawai masjid yang terjatuh saat hendak menikahkan pasangan pengantin di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejumlah tamu yang ada di acara ijab Kabul ini pun histeris melihat supaat jatuh tersungkur hingga tidak sadarkan diri. Modin nikah asal desa Baturutno, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sempat dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo Singosari. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Jenasa supaat telah dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Supaat diduga mempunyai riwayat penyakit darah tinggi. Sebelum melakukan ijab Kabul, korban diduga sempat memakan gole kambing hingga darah tingginya kambung. Pertamanya itu kan ucap Kabulnya anak saya, katanya istrinya punya darah tinggi. Apa? Sati. Enggak, makan gole sama sati kambing. Meski sempat tertunda, pernikahan kedua mempelai tetap berlangsung. Proses ijab Kabul digantikan oleh penghulu lain dari pihak keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!